Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan, selain Lura Petamburan, Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Singgi Hermawan dan juga Wakapolsek Metro Tanah Abang Sri Wahyudi juga terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini Kapolsek telah menjalani isolasi mandiri, ketiganya kemungkinan tertular COVID-19 saat tengah melaksanakan tugas pengawal acara FPI di kawasan Petamburan, Jakarta. Pak Lura tidak hadir karena beliau sedang isolasi, terkonfirmasi positif. Mudah-mudahan Lura Petamburan bisa segera sembuh. Demikian juga dengan Kapolsek Tanah Abang, Kompol Singgi dan Wakapolsek. Mudah-mudahan kita doakan ketiga beliau ini yang bertugas melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bisa segera dipulihkan, kesehatannya normal kembali hingga bisa melayani masyarakat.